...diatapkan dalam bentuk berda tentang... Selamat siang buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebu, masyarakat Provinsi Jambi dimanapun berada, kembali pada pagi menjelang siang hari ini, hari Senin tanggal 30 Januari 2023, kembali saya memberikan informasi bahwa pada pagi menjelang siang hari ini, saya berada di Aula Utama, kantor DPRD Kabupaten Tebu, untuk mengikuti gelar rapat paripurna DPRD Tebu. Dalam rangka pendapat akhir fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Tebu, terhadap rancangan peraturan daerah RT RW Tebu tahun 2023-2043, yang diselenggarakan di Aula Utama Kantor DPRD Kabupaten Tebu. Hadir dalam kesempatan rapat paripurna DPRD Tebu ini, Ketua DPRD Kabupaten Tebu maksud saya, Saudara Maslan, dua orang waka DPRD Kabupaten Tebu, yakni Dr. Samsurizal SEMSI, juga Aifandri Abi, lalu seluruh anggota DPRD Kabupaten Tebu, walaupun ada beberapa yang absen, lalu para Kepala OPD, Sekda, Dr. Randas Teguh RHDMM, Camat, para Kabit Kabak, Porkopinda, termasuk Kapolres diwakili, Kejaksaan Agama, Kejaksaan Negeri, kemudian Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, lalu dari beberapa orang Direktur yang ada di Kabupaten Tebu, semuanya mengikuti gelar rapat paripurna DPRD Tebu dalam rangka pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Tebu terhadap Ran Perda RTRW Tebu tahun 2023-2043. Dalam gelar rapat ini dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Tebu Maslan yang membacakan tentunya terkait berapa orang yang hadir di dalam rapat paripurna kali ini, lalu pembacaan tentang pendapat akhir fraksi-fraksi Ran Perda RTRW tahun 2023-2043 oleh Purwadi Setionogoro SE dan kemudian untuk pendapat akhir fraksi-fraksi dilakukan oleh WAKA 2 DPRD Kabupaten Tebu Bapak Dr. Samsu Rejal SE MSI yang mewakili tujuh fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Tebu untuk membacakan ini. Informasi yang bisa kami sampaikan dan ternyata untuk Ran Perda RTRW Tebu tahun 2023-2024 itu untuk tujuh fraksi sepertinya menyetujui semuanya dan siat melakukan penandatanganan dan tentunya ini kabar yang menggimberakan karena semuanya dilakukan adalah demi untuk kemajuan Kabupaten Tebu di masa-masa yang akan datang. Itu saja yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat kita semuanya. Sukses selalu untuk negeri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pijik Bati yang bisa hadir pada suara ini karena saat yang sama ada rakor dengan bapak di jangka ini. Dan itu saya akan membacakan sambutan video. Jangan saya hormati saudara tua, paket tua dan anggota dewan keluarga raya daerah Bukamu Tenggupu. Jangan saya hormati anggota puluh kondisi kita daerah Bukamu Tenggupu yang ada di dalam dunia. Selamat pagi.